selamat menikmati teman-teman semuanya yang masih support dan dukung Surya Lawu Channel dan apabila video-video dari Surya Lawu Channel berkenan dihatipan dengan semua mohon dengan ketulusan hati dibantu like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan Surya Lawu Channel ke depannya pada kesempatan kali ini, di video ini kita mau ambil tema pemunculan Satrio Piningit yang memegang sumpah janji ke Satria itu adalah wujud dari Dharma Bhakti kepada Ibu Bertiwi Nusantara sebenarnya Satrio-Satrio Piningit ini sudah ada sudah berada di pemerintahan kita saat ini sudah ada di susunan kenegaraan kita saat ini tetapi dari sekian banyak Satrio-Satrio Piningit yang berada di sana yang mewakili masyarakat Nusantara ini banyak yang melalaikan, banyak yang melupakan sumpah janjinya sendiri karena di saat pengangkatan sebagai Kesatria Tentunya akan disumpah dan dijanji untuk berdharma Bhakti kepada Ibu Bertiwi untuk melayani masyarakat seutuhnya tetapi untuk saat ini mungkin Nusantara sampai detik ini dengan keadaan seperti ini dengan permasalahan-permasalahan seperti ini dengan konflik-konflik yang seperti ini para Kesatria-Satria Piningit yang mewakili hati mewakili pendapat mewakili penjelasan-penjelasan dari masyarakat yang berhubungan langsung dengan ratu yang memimpin Nusantara ini belum konsisten dengan sumpah janjinya belum benar-benar melaksanakan sumpah janjinya sehingga masih tidak 100% berjuang untuk kemakmuran rakyatnya masih saling mengunggulkan diri masih senang dengan sebuah kekuasaan yang sebenarnya yang memberi kekuasaan adalah rakyat di saat sang penguasa dan rakyat saling bersinergi saling merangkul saling membutuhkan disinilah akan timbul sebuah kemakmuran yang di atas mendengarkan keluhan yang di bawah dan yang di bawah yakin serta percaya dengan yang di atas ini akan timbulnya kemakmuran di bumi Nusantara untuk mengembalikan rasa kepercayaan dan keyakinan dari seluruh masyarakat Nusantara seharusnya satrio-satrio biningit yang sekarang berjuang untuk masyarakat ini harus benar-benar menjalankan supah dan janjinya sebagai wujud dharma baktinya ke ibu perkiwi Nusantara benar-benar menjaga keutuhan bumi Nusantara ini benar-benar melindungi hak-hak yang harus diberikan kepada masyarakat dan juga seharusnya berpedoman dengan aturan-aturan yang ada di bumi Nusantara dan ini sebenarnya adalah pengalaman untuk masyarakat di Nusantara juga di suatu saat untuk memilih wakil dari seluruh masyarakat suara masyarakat ini adalah orang-orang yang benar-benar beradab tidak sekedar pandai ataupun memiliki fitau agar apa-agar memang benar-benar tahu apa yang masyarakat butuhkan karena itu diserat Joyoboyo disebutkan bahwa kemunculan Satriopi Ningit ini akan hancurnya kekuasaan besar nah yang menjadi pertanyaan kekuasaan besar ini apa ya kemungkinan kekuasaan yang selama ini menguasai ibu perkiwi Nusantara sistem yang selama ini hanya memberatkan ibu perkiwi Nusantara sistem yang selama ini menguras hasil kekayaan ibu perkiwi Nusantara dengan adanya, dengan munculnya Satrio-Satrio Piningit yang sejati yang memegang sumpah dan janjinya sebagai kesatria yang termasuk orang pilihan di Nusantara ini yang mewakili seluruh masyarakat Nusantara ini benar-benar melakukan Dharma Baktinya benar-benar sesuai dengan sumpah dan janjinya benar-benar memperjuangkan ibu perkiwi Nusantara tentunya kekuasaan ini akan sirna akan musnah nah itu yang harus dimiliki oleh para Satria-Satria Piningit yang akan muncul yang akan menggantikan Satria-Satria berikutnya ini harus memiliki sikap, sifat yang benar-benar seorang kesatria yang benar-benar tahu dengan ibu perkiwi Nusantara yang benar-benar mencintai ibu perkiwi dan tidak mudah melepaskan apa yang dimiliki oleh ibu perkiwi Nusantara hanya untuk kesenangan pribadi ataupun golongan semoga ini bisa terwujud dan kita memiliki Satrio-Satrio Piningit yang benar-benar memperjuangkan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat di Nusantara salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu dan masyarakat di Nusantara dan bisous